selamat menikmati Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, ElektroJunior oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat inverter rangkaian inverter yang saya akan buat ini sangat sederhana teman-teman kita hanya membutuhkan 2 buah transistor TIP41 seperti ini oke, langsung saja teman-teman kita langsung kasih timah dulu di pin-pin trafonya ya oke, jika sudah untuk kaki yang sebelah kanannya transistor kita lingkokkan ke samping seperti ini kemudian untuk kaki yang tengahnya kita sambungkan di pin yang 12V ya seperti ini teman-teman nah, selanjutnya yang transistor satunya kita balik posisinya seperti ini kemudian kaki yang sebelah kanan juga kita bengkokkan ke samping dan yang tengah sama kita sambungkan di bagian 12V dan untuk kaki yang sebelah kanan yang kita bengkokkan ke samping tadi kita gabungkan jadi satu seperti ini oke, teman-teman jika sudah seperti ini teman-teman siapkan lagi 2 buah resistor dengan ukuran 220 ohm kita akan sambungkan di kaki yang sebelah kiri atau kaki basis dari transistor TIP41 ya jadi untuk resistornya ini kita sambung silang ya teman-teman dari basis ke kolektor seperti ini teman-teman dan untuk yang satunya lagi sama kita sambung menyilang dari basis ke kolektor seperti ini ya teman-teman ini saya hanya mencontohkan teman-teman bisa merakit yang lebih rapi lagi di rumah intinya teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan di video ini jika kurang paham silahkan tanyakan di kolom komentar ya oke teman-teman ini rangkaiannya sudah jadi ya ini rangkaiannya sangat sederhana ini rangkaiannya sangat sederhana hanya membutuhkan 2 transistor dan 2 resistor seperti ini saya yakin teman-teman pasti bisa membuatnya di rumah karena bahan yang dibutuhkan juga hanya sedikit sekali ini oke selanjutnya saya akan pasang untuk outputnya untuk outputnya seperti biasa kita pasang di 0 dan 220 volt ya oke teman-teman ini rangkaiannya atau inverternya sudah jadi ya saya akan tes coba dulu untuk bagian inputnya yang positifnya kita sambungkan di CT jalur CT ya seperti ini dan untuk jalur negatifnya kita sambungkan di kaki emitter seperti ini teman-teman oke teman-teman ini saya akan tes untuk menghidupkan lampu led 6 watt dengan menggunakan aki 7,2 ampere ya ini saya akan tes tempelkan terlebih dahulu apakah dia menyala nah ini teman-teman bisa dilihat ya menyala ya oke saya akan rapikan dulu kabelnya ini takut konslet nah ini teman-teman teman-teman bisa lihat ini menyala terang ya terang sekali ini jadi dengan rangkaian yang sangat sederhana seperti ini mampu menghidupkan lampu led 6 watt ya kalau untuk menghidupkan lampu di atas 10 watt sepertinya rangkaian ini kurang maksimal teman-teman lampunya akan menyala kedip-kedip ya oke teman-teman mungkin cukup sekian video saya kali ini semoga apa yang ada di video ini bermanfaat untuk teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati